Pengiriman para warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing maupun yang ada di Rusunawa. Jadi kebijakan yang diambil tadi siang hasil daripada kunjungan Bapak Kapolri dan Panglima TNI, semuanya isolasi mandiri diarahkan ke Asrama Haji Donaudan. Hari ini kita akan berangkatkan, target sekitar 90 orang, tapi sampai saat ini dari kecamatan yang sudah masuk baru 66. Kita harapkan sebentar lagi semuanya data sudah bisa masuk, disamping itu pergerakan warga masyarakatnya. Yang baru di sini ini sekitar 22, kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera masuk ke Rusunawa. Apakah ini disebabkan karena klaster isoma itu ya Pak yang tinggi atau gimana? Klaster isoma masih mandiri. Ya mungkin prokesnya yang tidak patuh kalau kita lihat. Jadi karena tidak patuh mereka bisa menulari sesama anggota keluarga maupun warga masyarakat di sekitarnya. Kalau targetnya Pak mungkin selesai dievakuasi mungkin sampai kapan-kapan? Kita akan melihat nanti perkembangan. Jadi kalau yang isolasi mandiri, datanya kan ada pada kisaran 1320. Tapi kan tidak mungkin kita akan isolasi semua, karena itu nanti akan kita pilih. Yang mungkin sudah menjalani isolasi mandiri, mungkin ada yang 10 hari, 12 hari, tinggal 1 hari atau 2 hari, mungkin itu tidak prioritas. Tapi prioritasnya adalah mungkin yang masih panjang. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Jadi kita harapkan para camat ini pun bisa mensosialisasikan kegiat ini kepada masing-masing masyarakat. Agar betul-betul bisa memutus mata rantai COVID yang saat ini memang diputus sangat tinggi sekali. Target keseluruhan nanti berapa Pak? Target keseluruhan masih, nanti kita lihat. Karena pilih-pilihannya untuk isolasi mandiri, kita masih belum melihat. Yang tinggal 1 hari, 2 hari, berapa-apa datanya tidak ada. Nanti dari Kepala Desa Setemat yang dibantu dengan perbantuan TNI maupun dari BRIMOB, ini nanti yang akan mencari ke masing-masing warga. Jadi saya kira itu merupakan akumulasi dari beberapa, tidak hanya hari ini saja, karena pelaksanaan tes PCR ini dilaksanakan baik yang ada di RSU maupun yang dibawa ke lakas mas di provinsi. Itu mungkin juga merupakan kiriman-kiriman dari hari-hari sebelumnya, pembuhan-tembuhan dari hari sebelumnya. Tidak mutlak ansih pada hari ini. Pak, untuk gimbauan di rumah saja diperpanjang penjelasannya? Gimbauan di rumah saja sesuai dengan surat Tidaraan Bukati, juga atas arahan Pak Dam dan Kapolda, ini diperpanjang sampai hari rebuh. Kami harapkan masyarakat juga bisa mematuhi, karena ini betul-betul bisa memutus mata rantai. Kita harapkan ini betul-betul bisa efektif. Untuk ASN besok pagi, hari ini sudah secara resmi surat kita kirim ke masing-masing OPD, datanya kita harapkan bisa terkumpul nanti malam. Kita akan berangkatkan besok pagi jam 9, rencananya. Total ASN ada berapa? Total ASN yang terkonfirmasi positif, datanya ada sekitar seribu, seratus delapan puluhan. Seratus delapan puluhan. Semuanya akan dibawah ke sana? Nanti, tergantung itu nanti pimpinan OPD. Karena pimpinan OPD nanti akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Apa itu? Pelaksanaan isman mereka, itu apakah hampir selesai, ataukah masih panjang. Kalau memang tinggal 1-2 hari, mungkin akan tidak diberikan. Itu termasuk nakes, Pak? Termasuk nakes. Termasuk nakes. Pak, jika ada warga yang menolak, ada tindak lanjutnya atau seperti apa? Nanti akan dilakukan upaya-upaya dari TNI maupun Polri. Pertama jelas persuasif. Tapi kalau tidak ada, mungkin ada upaya lain. Dari TNI maupun Polri. Cukup ya? Apa alternatif dibawa ke akbit atau kemana? Semenara akbit benuk. Sehingga memang satu-satunya kemarin, memang ini pun harus nama sementara kita kosongkan. Ini nanti kita baga semuanya ke Asramanji, Donohudan. Pak, terkait ini, Pak, untuk kondisi rumah sakit rujukan sampai saat ini, Pak. Ketersediaan ruangan seperti apa, Pak? Rumah sakit rujukan keterisiannya 92 persen. Jadi memang ada beberapa rumah sakit yang burnya sampai 100 persen. Ada di Kumalasiwi, Aisyah, dan Kartikalusada. Tapi yang lainnya, RSU masih ada beberapa. Kemudian demikian juga untuk nurus sifat dan RSI. Antisipasi lonjakan pasien, Pak? Antisipasi lonjakan pasien, nanti kami komunikasikan dengan beliau, Pak, Pak. Tapi arahan dari yang dilaksanakan tadi pagi, memang penambahan tempat tidur, utamanya di rumah sakit, kalau memang sampai tidak mencukupi, ya nanti mungkin juga akan RSU ditunjuk sebagai rumah sakit khusus, tapi itu nanti alternatif akhir. Oke ya? Ya, untuk masalah himbauan di rumah saja, ini memang sifatnya hanya himbauan. Jadi untuk penerapan kepada atau pelanggaran atau sanksi kepada warga yang tidak melaksanakan himbauan, ya kita tidak bisa. Tapi diharapkan, karena memang hasil ANEF atau penyataan hari tanggal 5 kemarin dan hari ini, itu perubahannya banyak. Maksudnya, bahwasannya situasi kondisi Kota Kudus kerameannya, itu lebih jauh berkurang dibanding dengan hari sebelumnya, maupun hari yang sama di seminggu yang lalu. Contohnya malam minggu, habisannya rame, kita kata-kata bisa lihat sendiri, kemarin situasinya melantai. Betul juga hari ini. Dan kita harapkan memang, himbauan di rumah saja inilah salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan yang ada di Kota Kudus ini, sehingga potensi untuk penyebaran COVID ini bisa agak-agak diren. Pak, terkait penjemputan isoman ini, Pak. Kalau misalkan ada yang menolak, bagaimana, Pak? Nah, kita tetap upayakan secara persuasif, kita upayakan edukasi kepada mereka tentang tempat di isolasi terpusat di Boyolal itu, di Dona Wudan itu, fasilitasnya lebih lengkap, jauh lebih lengkap dan lebih baik dibanding fasilitas isolasi yang ada di Kudus ini. Di sana dokter lengkap, ada banyak, perawat juga, obat tempatan lengkap, dan dijamin makan dan mumpun obat depannya vitamin oleh dinas kesehatan provinsi. Di sana juga ada tempat olahraga, jadi lebih baiklah daripada yang ada di sini. Sedikasinya mungkin seperti apa, Pak? Ya? Harapannya, Mas Nefasi yang isoman ini? Ya, harapannya untuk isoman ini, dibawa ke sana semua, atau dibawa untuk ke isolasi terpusat, sehingga mengurangi potensi mereka yang di rumah ini, siapa tahu mereka kurang disiplin dalam misalkan isolasi mandiri, sehingga mungkin berinteraksi dengan keluarga, kemudian mungkin keluar, sehingga itu kan potensi untuk menyebabkan penyebaran COVID ini. Sehingga diharapkan dengan isolasi terpusat ini, membatasi ruang gerak mereka, mereka di sana tinggal makan, tidur, pulang sehat. Nah, itu harapannya. Dan terkait tadi, di rumah saja tadi, anggota TNI Polri seperti apa? Dan selama penerapan seperti itu, akan patroli atau seperti apa? Untuk TNI Polri, sesuai dengan arahan peringkat dari pimpinan, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda dan Pemati ini, di saat timbulan di rumah saja ini, kita semua mobil-mobil penerangan lingkungan, penerangan itu, keliling polri, itu memutar, mengimbau pada masyarakat untuk sebisanya menahan diri untuk tidak keluar rumah, sehingga bisa menahan untuk potensi penyebaran COVID ini. Demikian, Mas. Dan ini juga kami mohon, penemuan media, untuk bisa membantu kami dalam edukasi masyarakat terkait pelaksanaan prokes dan tempat untuk isolasi terpusat ini lebih baik. Mohon bantuannya. Terima kasih.